7 Penemuan Unik Bermanfaat 7 Penemuan Unik Bermanfaat Inilah Bicil, sebuah alas pantai yang menggunakan listrik dari sinar surya untuk mengisi ulang listrik baterai yang mati. Tak hanya itu, alas ini pun memiliki kulkas kecil yang dapat menyimpan minuman agar tetap dingin. Mulanya Bicil merupakan sebuah proyek kampus dari Antuan saya, Sang Penemu Bicil. Namun ketika dosen menasihatinya untuk membisniskan proyeknya, ia berhasil menjual 60 unit hanya dalam 2 pekan. Dan kini sayah kebanjiran pesanan dari berbagai negara seperti Brazil, Eropa, Amerika, Afrika, dan bahkan Kongo. Dengan harga 150 dolar Amerika per unit atau sekitar 1,9 juta rupiah, para konsumen yang mengaku kuas. Apalagi alas unik dan bermanfaat ini anti-air dan memiliki kantung untuk menyimpan buku. Jika Bicil dapat mengisi ulang baterai ponsel di alas berjemur, penemuan satu ini juga tak kalah unik, yaitu dapat mengisi ulang baterai di cangkir. Ide unik dan cemerlang ini ditemukan oleh mahasiswi berusia 18 tahun, Enmar Kosinski. Ia berhasil menemukan ide untuk menghantarkan energi panas yang terdapat pada cangkirnya untuk kemudian diubah menjadi energi listrik. Yang kemudian dialirkan melalui kabel USB agar dapat dipakai untuk mengisi ulang gaya smartphone. Selain dapat mengisi ulang baterai ponsel di manapun, alat ini juga dapat membuat minuman panas menjadi cepat dingin agar bisa segera diminum. Berkat ide-nya berlian, Enmar Kosinski mendapatkan hadiah penghargaan senilai 50 ribu dolar Amerika atau sekitar 655 juta rupiah dari perusahaan minyak. Sebuah garpu listrik yang dirancang oleh peneliti di Jepang dikabarkan dapat membuat rasa pada makanan menjadi asil dan dapat menggantikan bumbu masak lainnya. Penemuan unik ini diciptakan oleh Hiromi Nakamura, postdoc research fellow di Universitas Meiji di Tokyo. Ia mengklaim bahwa teknologi ini bisa sangat berguna untuk orang-orang yang tengah menjalani diet khusus. Nakamura dan Profesor Homi menyebut penelitiannya dengan gas station augmented dan telah disempurnakan dengan teknologi yang dapat mentransfer muatan listrik ke makanan melalui garpu dan sumpit. Menurut Narkamura, rasa yang didapat dari listrik ini sudah ada selama lebih dari 250 tahun dan ditemukan oleh seorang pria bernama Sozer. Beberapa orang merasa bahwa cegukan terkadang membuat kesal, bahkan ada yang menderita cegukan yang cukup parah. Itulah yang peradialami oleh Keith Mann, gadis berusia 12 tahun. Ia telah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan gangguan itu. Karahatulah ia bereksperimen dan menciptakan suatu penemuan. Ia menyebutnya dengan hikapop, lollipop penyembuh cegukan. Ia mencampurkan gula, cuka apel, dan permen lollipop. Obat itu ternyata cukup muncarat, pesik Keith Mann mengaku masih mengembangkannya. Ada umumnya koran yang telah menumpuk begitu saja, namun tidak dengan koran yang satu ini. Setelah selesai dibaca, koran yang dikeluarkan oleh Metro di Inggris dapat langsung dimakan. Kerjasama antara pihak koran dengan ahli makanan menghasilkan ciptaannya unik dan luar biasa, dan bahkan ini menjadi koran terunik di dunia. Selain para redaksi dari surat kabar Metro di Inggris, ilmuwan kuliner bernama Heston Blumenthal juga memiliki peran cukup besar dalam mewujudkan sebuah ide aneh, unik, dan luar biasa ini. Ia mengatakan bahwa koran yang dapat dimakan tersebut merupakan salah satu obsesinya. Untuk membuatnya, diperlukan adonan yang sangat cermat, yang terdiri dari minyak sayur, tepung maizena, asam sitrat, permen araf, dan air, yang kemudian dimasak sampai menjadi sebuah pastalia, dan ditaburkan pada lembaran tipis dengan kain sutra yang telah diatur dengan sedemikian rupa, agar bisa menjadi sebuah artikel, foto, dan headline. Dibutuhkan waktu beberapa jam dari proses pembuatan, percetakan, hingga proses pengeringan. Jika semua sudah selesai, maka untuk poolesan yang terakhir, koran lezat tersebut dibubuhi aroma vanila yang lembut. Sama halnya dengan makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia, saat ini internet juga seolah menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari manusia. Untuk mengaksesnya, terkadang memerlukan wifi yang umumnya dipasang di beberapa tempat, baik di tempat umum maupun di rumah. Namun dengan berkembangnya penggunaan wifi di berbagai tempat, ternyata membuat banyak orang khawatir. Secara perlahan, sinyal elektromagnetik tersebut akan menyakiti kita. Untuk itu, beberapa pengusaha asas wafakia memiliki sebuah solusinya, yaitu topi kupluk yang dirancang untuk melindungi otak dengan merefleksikan gelombang elektromagnetik. Topi ini diberi nama shield, api yang berarti freestyle. Orang perancang topi ini beranggapan bahwa kurangnya kualitas tidur yang baik itu disebabkan oleh sinyal pensel atau wifi. Topi yang terbuat dari kartun berkualitas tinggi dan kain perak yang sempurna untuk mengatasi musim dingin dan panas ini dibanderol dengan harga sebesar 4,5 dolar atau sekitar 63 ribu rupiah. Penemuan-penemuan unik dan bermanfaat juga diciptakan oleh beberapa mahasiswa Indonesia. Salah satunya adalah sepatu charger untuk pendaki gunung, karya 4 mahasiswa jurusan MIPA Universitas Negeri Surabaya. Pada saat pendakian, tidak sedikit pendakian kesulitan menemukan sumber listrik ketika baterai senter atau ponsel habis. Bahkan tidak sedikit yang tersesat karena tidak bisa berhubungan dengan temannya akibat masalah itu. Kondisi inilah yang mengilhami Rizal Fadilah, Dwi Putri Megawati, Wahidu Silmi, dan Muhammad Nizar untuk membuat alat yang bisa memanfaatkan tekanan sepatu saat bergerak menjadi baterai charger dan mampu mengubah energi gerak yang dihasilkan dari terjalan menjadi energi listrik. Alat ini menggunakan rangkaian sederhana yang didalamnya terdapat komponen utama yaitu gear, motor, resistor, akumulator, dan rangkaian lampu indikator. Inovasi ini berhasil meregelar base paper di ajang Youth Scientist Conference yang digelar BEMF MIPA, Sains dan Teknologi, Institut Pertanian Bogot. Pemirsa tulah tujuh penemuan unik bermanfaat, Fancy on the Spot.